Saya kasih tau, orang yang mulutnya itu selalu nyakitin orang lain, Firman Tuan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa ada orang-orang yang mulutnya selalu nyakitin? Karena sebenarnya gini, tadi saya bilang, dia tuh benci sama dirinya sendiri sebenarnya, dia gak puas, dia gak happy sama dirinya sendiri, lalu dia rising up in bitterness, tumbuh besar dalam kepahitan, dalam luka, dan dia gak mau ngampuni. Jadi tiap kali ngomong sama orang selalu nyakitin, ngerendahin, tajam. Nah, model yang gini jangan dijauhin, dikasihin. Kalau anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, anda merasakan kasih Allah dalam hatimu, anda lihat orang-orang yang jahat tuh anda kasihan. Why dia begini? Kasian, dia gak punya teman. Why dia begini? Dia menyakiti dirinya sendiri. Ada seorang mama, sangat negatif. Anaknya untung baik-baik, tapi anaknya semua terluka sama dia. Hati-hati, kalau anda suka melukai orang, melukai anak-anakmu, anda sedang membangkitkan sebuah generasi sakit hati. Karena orang yang membenci orang lain, pasti mengharapkan orang itu celaka. Ingat kejadian Habel dan Kain? Ketika Habel mempersembahkan korban, dan Kain mempersembahkan korban kepada Allah, apa yang terjadi? Persembahan Kain tidak diterindahkan Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Dan yang terjadi apa? Kain menjadi sangat marah, dan Tuhan berkata gini, dalam kejadian 4 et 6, kalau kita marah, apa yang kita harus lakukan? Ini kata Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Lihat, kalau ada orang yang bikin engkau marah, firman Tuhan berbuat baik sama dia. Ayat 7, sorry, ayat yang berikutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iblis langsung bisikin kuping kita. Biarin, sumpahin dia mati. Ya, doain, biar Tuhan yang bales. Sebenarnya itu kutuk. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat, dosa, itu akan membuat kita melakukan yang jahat kepada orang, tapi kasih akan membuat kita mau mengampuni orang lain. Tuhan sudah bilang sama Kain, kenapa hati kamu panas? Bukan wajahmu akan berseri kalau kamu berbuat baik. Kalau ada orang yang jahat sama kita, lawan dengan kebaikan. Biar hati kita tetap damai sejahtera. Orang itu akhirnya akan kesel sendiri. Kenapa dia nggak balas gue? Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi lima sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.